Bersama di Mapolresta Pati, Kapolresta Pati Kombus Pol Andika Bayu Aditama menyerahkan hadiah penghargaan pada warga masyarakat yang menjadi pemenang lomba Sat Kamling tingkat Polresta Pati. Mereka dinilai banyak berkontribusi mengaktifkan kembali Sat Kamling yang ada di lingkungan RT RW di wilayah Kabupaten Pati. Kapolresta Pati Kombus Pol Andika Bayu Aditama Sat Kamling merupakan garda terdepan di setiap lingkungan RT RW yang diharapkan mampu menjadi peringatan dini terhadap potensi kejahatan untuk dapat melakukan tindakan pencegahan secara cepat sebagai bagian dari pemolisian yang prediktif. Kapolresta Pati Kapolresta Pati melaksanakan kegiatan apel Sat Kamling yang diikuti oleh seluruh ketua Sat Kamling yang ada di Kabupaten Pati. Tujuan dilaksanakan kegiatan apel Sat Kamling ini adalah yang pertama untuk mengaktifkan kembali Sat Kamling yang ada di wilayah Kabupaten Pati ini. Dan yang kedua juga bahwasannya kita kemarin baru selesai melaksanakan perlombaan Sat Kamling yang ada di Kabupaten Pati yang sudah selesai dan dikat Pores Tapati kemudian kita ikut kegiatan lomba di tingkat polda. Harapannya ke depan bahwa Sat Kamling yang ada di wilayah Kabupaten Pati ini bisa aktif semua karena kita secara keseluruhan belum aktif tetapi kemarin sudah 60% yang aktif dan sisanya kita aktifkan kembali. Pada kesempatan tersebut, Kapolresta Pati juga menyampaikan apel ini juga menandai selesainya pelaksanaan lomba Sat Kamling di tingkat Kabupaten Pati dan lomba serupa di tingkat polda Jawa Tengah. Tim Liputan Simpang Lima TV melaporkan.